Intro Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi sehat ya Kali ini di mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di kelas 1 Dengan judul penggunaan komputer dengan benar Bersama Bu Rini, mari kita simak video pembelajaran hari ini Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengetik, mengolah data, main game, dengar musik, nonton film, dan internetan Itu adalah kegunaan atau yang digunakan melalui komputer Langkah-langkah untuk menghidupkan komputer Pertama, sambungkan semua kabel yang terhubung dengan perangkat komputer Kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol yang ada pada monitor Ketiga, aktifkan monitor dengan menekan tombol yang ada pada monitor Keempat, tunggu sampai layar monitor menampilkan tampilan desktop Lakukan perintah sesuai dengan yang diinginkan Taukah kamu bagaimana posisi yang baik dalam menggunakan komputer? Posisi duduk yang baik atau yang benar melibatkan semua hal Mulai dari jarak antara tubuh dengan laptop atau komputer Posisi kursi dan meja Hingga sudut kemiringan mata saat melihat laptop atau komputer di meja Satu, pandangan mata Untuk mengurangi rasa sakit pada mata akibat pandangan fokus ke layar monitor Maka kita sebaiknya memiliki anti silau atau filter screen Atau memakai kaca mata berwarna untuk menghindari sakitnya Pandangan atau mata pada saat melihat komputer Yang kedua adalah posisi tubuh atau posisi duduk A. Posisi tubuh kurang tepat membuat kurang nyaman lho duduk kita Kemudian B. Posisi kaki dapat menyanggah lantai C. Siku dan lutut membentuk sudut 90 derajat D. Duduk dengan tegak Posisi yang benar dalam penggunaan komputer Yang ketiga yaitu penggunaan keyboard Keyboard harus sama tinggi dengan siku Agar gerakan tangan dan jemari dapat mengurangi ketegangan pada otot dan persendian Nah ini juga penting lho anak-anak memperhatikan dalam penggunaan keyboard Dan yang keempat yang anak-anak harus perhatikan yaitu Pastikan pergelangan tangan, jemari, tangan dan lengan dalam keadaan santai Tidak melengkung atau tegang Letakkan posisi yang benar dapat terhindar dari penyakit radang sendi Dan yang kelima, beristirahat Beristirahat ini sangat penting lho Maka anak-anak beristirahat selama 10 menit setelah menggunakan kurang lebih 1 jam di depan komputer Agar mata dan organ tubulannya juga ikut beristirahat Dan inilah contoh posisi duduk yang benar Anak-anak bisa praktekkan di rumah ya Agar anak-anak terhindar dari macam penyakit yang dapat membuat anak-anak tidak nyaman Cara mematikan komputer dengan benar Anak-anak, apabila anak-anak telah selesai menggunakan komputer Maka ada cara untuk mematikan komputer dengan benar Caranya, yang pertama, klik tombol start di Windows Kemudian, kedua, pilih shoot down Ketiga, tunggulah beberapa saat hingga komputer mati dengan sendirinya Keempat, cabutlah semua kabel yang terhubung dengan listrik Untuk nomor 4, anak-anak bisa minta tolong kepada orang tua atau orang dewasa yang di sekitar anak-anak Karena ini sangat berbahaya Yaitu berhubungan dengan listrik Baik, silakan anak-anak coba di rumah Sekian pembahasan kali ini mengenai posisi duduk yang benar Bila menggunakan komputer Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton!